Istrinya Tumung Agus Jakai Rojak, Ibu Dewi Larasati yang beristirian di sini. Ini Tumungnya, Ibu Yutang. Konon sejarahnya, Ibu Agus Hasim ini ditembak sedang wirid di Banten, ditembak dari Belanda sama Belanda, ditembak belakangnya sampai ke jantung, tembus. Dia masih ngewirid, akhirnya dia dipotong lidahnya. Bambu, dari Astana. Bambu khas, Astana ini. Jadi keunikannya, bila ada anak kecil yang belum bisa bicara, jadi bisa dikrik lidahnya tujuh kali sebelum beduk juhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajak kepada teman-teman semua mengapresiasi. Mari kita sama-sama dukung ke Banten, hajar terus. Kita sejarah-sejarah yang ada di Banten, supaya kita sama-sama kita angkat sejarah yang lebih dikenal lagi di seluruh Indonesia, khususnya di warga Banten. Angkat terus, biar kita lebih maju di masyarakat, lebih semuanya tahu bahwa di Banten ini banyak sekali keramat-keramat yang membawa sejarah Islam di Indonesia. Mendukung, ayo ke Banten! Hati-hati! Bismillahirrohmanirrohim Allahumma shawli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum sahabat ayo ke Banten Kali ini kita akan menuju Gunung Sari yang terdapat di Kadu Agung Serang, Banten Untuk link alamat lengkapnya, silahkan cek di deskripsi dan kolom komentar ya Di video sebelumnya, kita sudah liput dan sudah kita tayangkan tentang Istana Wattuk Kencana yang kalau sahabat ayo ke Banten masih ingat dan nonton bahwa di Istana Wattuk Kencana tidak ada makam Tumenggung Agus Jakari Rojak Nah, kali ini kita akan menuju makam Tumenggung Agus Jakari Rojak beserta istri yang lain dan ketujuh anaknya juga para pengikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Daerah Gunung Sari Disana Rombongan Salat Ayu Ke Banten Untuk menuju makam Astana Tumenggung Kerasi Bandung Banten kedua yang berkaitan dengan upload video yang kemarin yaitu Istana Wattuk Kencana yang dibombardi oleh VOC dan Kemenggung berbeda makamnya ada disini Jadi bukan yang diistana kemarin menurut penuturan dari Abba Masno Ayo Ke Banten, hajar terus Ayo, hajar kendor, hajar obat, jangan disekip Hajar terus Hajar terus Lengi be, pantengi Hajar terus Hajar isi Oke, seperti biasa Setiap kita memasuki suatu wilayah atau tempat Pasti kita soan Ijin ke para kesepuan atau wajah sekitar Agar Rudi A Karena admin sedang Soan ke Mungkin kesepuan Kata-kata Kata-kata Keren Kata-kata Sambung Jidane 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 Y Jidane selamat menikmati 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 keanehan selamat menikmati 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 ini ada orang yang membuka Sriado mungkin ini bakat bakaran di sini ya amin Terima kasih telah menonton 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 Sultan Hasanuddin menciptakan ayam itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton perangan itu diadakan di kadu gumbang itu makanya kadunya hancur itu perang bekas disitu terjadinya keperangan akhirnya pulanglah ke Banten sampai disempuh disebut namanya Banten hilang disitulah apa namanya makan-makan lah gitu kegembiraan disitu yang kedua itulah merayakan kemenangan kemenangan itu karena meraih kemenangan ya artinya kemenangan bukan berperangannya tapi kaitan dan menangan siar Islam yang tadinya Banten ini belum mengenal Islam akhirnya dimenangkan lah untuk menjadi siar Islam lebih mudah lagi lebih kembang lagi itu ya selanjutnya semenjak 1700 mesehi disini tapi abad-abad 17 ya tapi ini dulu ya dan ini dulu sebetulnya maka karena karena Bogavila cerita naik jadi itu terbaru tetap dia village penangan priodenya disana abad 18-17 tapi nya pasti iyalah pasti tapi kalau ngelihat dari batu nisan untuk abad yang ke-17 itu lebih banyaknya pakai batu nisan dari gamping batu gamping yang perempuan itu ciri khas kesultanan Banten nah contoh ini papak ini memang untuk laki-laki kalau untuk yang perempuan agak ada ini ya kerucutnya jadi untuk melihat batu nisan ini memang sesuai kalau memang ini menyangkut dengan masih dalam Kesultanan Maulana Yusuf karena batu nisan ini sama agak mirip agak mirip sama yang di situs daerah Jasina rangkas pandeglang berarti yang ini istilahnya perempuan yang lada berdirinya lebih besar laki-laki iya bulat sebetulnya bulat bukan tinggin ya tapi bulatnya ya bulat nah benih ini laki-laki berarti kan ayam Oh iya iya paham yang berarti gitu baru oke kalau ibut maramai satunya disana di bawah pohon beringin oh iya anaknya semuanya patahnya ada tujuh tujuh iya sama buit hasim istri ya betul oke jadi yang sisanya ini nggak tahu ya siapa ya perabatan keluarga lah betul semua buit semua ini ada gerbang ini kalau mulut merangin nah coba apa ya ya bah terangin bah itu disana jadi kita kalau kesana ada apa bah kali-kali aja ya makam keluarga sih di bawah sini Oh ada makam keluarga lagi ya sumur tujuh mana sumur Oh ya mana sumurnya bah itu tadi itu perjalanan kata-kata itu dari bawah langsung loncat ke atas yang gun yang ada sumur tujuh itu gunung karang lihat ada pohon yang juga cukup jadi disini enggak ada sumur ya bayang jadi disini enggak ada sumur ya bayang tadi itu cerita sebenarnya itu dari gunung karang itu maka saya meluruskan iya jadi ada sumur tujuh tuh disitulah gunung karang gitu kamu lihat ada pohon yang sudah cukup tua bahkan sudah keropos dan ada di ujung jurang tapi uniknya walaupun tidak keropos tapi dia tidak tumbang kermakan waktu terlihat dari keloposannya ini jenis pohon apa sahabat Eko Banten ternyata disini juga ada makam ada makamnya boyut dari Tumenggung yaitu yud marhamah perempuan yang paling terakhir ya yang ketujuh ini adanya tujuh totalnya oh disini anaknya ada tujuh makam termasuk duit marhamah ini tujuh anak tujuh anak betul kalau yang lain untuk keluarga dan kerabat oh gitu di sebelah sini ya iya sebelah sini di bawah pohon ini oke tadi udah diliput tadi sahabat Eko Banten ya walaupun ini namanya gunung kita tuh jangan membayangkan seperti perjalanan ke gunung karena ini enggak melelahkan dan ini mungkin puncak gunung atau bukan ya ini ya lihat gitu lah oh ini bukit ini bukit makanya tidak melelah ini jalannya tuh kayak begini nih enak sudah ada fasilitasnya lah demikian liputan kita hari ini di Komplek Makam Astana Gunung Sari terima kasih bagi yang sudah menonton jangan lupa untuk like and share supaya lebih mengembang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pantai selamat menikmati 거막 selamat menikmati selamat menikmati